Halo guys, balik lagi di channel aku Mina Mina Jadi kita disini lagi rame Kita mau jalan-jalan ke pantai yang namanya Pantai Kepo guys Kalian lihat kaca depannya pakai plastik Karena saat Seroja kemarin itu ditimis sama pohon aren ya teman-teman Jadi kayak gini Oke, yang pastinya pantai ini kata mereka-mereka ini bagus banget ya Jadi kita akan lihat apakah itu benar apa enggak Oke, tonton terus vlog ini Oke guys, jadi kita sudah sampai di tempatnya Dan sorry banget ya kalau ini anginnya, suara anginnya kencang banget Karena emang aku enggak ada microphone eksternal lagi Guys, padahal ini ada kayak lopo gitu ya Cuman pas Seroja kemarin semuanya hancur terangka terbang entah kemana Dan itu nama pantainya ditulis itu ya Kepo Dan view-nya langsung pantai Wow, ini kalau mandi seru nih guys Jadi itu tadi yang di sebelah timur Sekarang kita jalan ke arah sebelah barat ya Dan kita ngelewatin pohon-pohon ini Ini daunnya tajam ya Jadi tetap hati-hati Ya, dan ada tempat sampah juga Jadi buat kalian yang berwisata ke sini Atau ke manapun ya Apalagi kalau ke pantai, ke gunung Sampah kalian kalau bisa dibuang ke tempat sampah Dan lebih bagus lagi kalau kalian bawa pulang aja ya Wow, ini daun loh Tidur siang di sini enak nih Jadi kita bisa duduk-duduk di sini teman-teman Ini ada kelaga kalau orang sabu bilang ya Dan ini dia pantainya di sebelah sini Wow Cernih banget Oke guys, kita mau turun ke bawah Ke pantainya karena Adekku Dian mau tiktokan di bawah Susah kalau jalan sama artis tiktok Capek juga Oke guys, ini dia Sekarang airnya lagi turun Makanya Ini Kayak gini Ini kotom Piman oleh depanam pantai Pantai Ege Ya guys, jadi sekarang kita mau ke pantai Ege Ini udah sore ya Tadi itu pantai Kepo Dan sekarang ke pantai Ege Dan aku belum pernah ke sana Dan Yang aku lihat di sosial media itu bagus banget ya Sekarang aku pakai topi buat tutupin kepala Aku pakai jaket ini Karena arah muka masih basah Let's go Guys, kita sudah sampai Dan ini anginnya kencang banget ya Jadi aku lagi sembunyi di balik motor ini Jadi aku akan tunjukin ke kalian Buat kayak cinematic video Biar kalian tahu pantainya ini kayak gimana Dan pemandangan di sekitar sini juga indah banget teman-teman Kepala Jadi kita sekarang pindah ke sebelah sana karena perbukitannya indah ya guys Mereka tetap mau jalan guys, jadi kita lewatin tanah-tanah ini Ya seperti inilah di Kecamatan Liyai khususnya ya Itu di semua kecamatan aku lihat jalannya udah bagus Tapi untuk ke Kecamatan Liyai ini dari segala arah itu semua jalannya hancur ya guys Ini fakta, gak tau kenapa ini sebenarnya kurang diperhatiin banget ya sama pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sendiri Ya itu cuman gelukas aku sih sebagai rakyat Oke, kita mau ke situ guys, kalian lihat itu kayaknya indah banget ya Apalagi pas sunset kayak gini Guys, kalian gak bisa lihat warna kuku-kuku lagi Hambung parah Perjuangan kita demi konten Wih bisa Wih pun gak, kalian ada punggungin awan Good Satu, dua, tiga Wih 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 ini selalu gagah pak Wow guys, keren banget Ya kalo gagah tuh dalam bahasa kupang bagus atau cantik ya Jadi kalau kalian dengar aku yang gagal, bagus. Guys, jadi mataharinya udah mau turun, saatnya kita pulang ke rumah dan aku bahagia banget karena aku udah lihat tempat ini indah banget ya. Ini nih, Desa Wadula Kabupaten Saburaya Jawa. Kalau nggak salah sih ini masih Desa Wadula ya. Jadi ya, kalau kalian ke Sabu wajib banget untuk jalan-jalan ke sini. Kalian nggak harus lihat tempat wisata yang kalian lihat mungkin di Google ya. Kalian harus coba kayak tempat-tempat lain. Sampai jumpa, jumpa, jumpa.